Terima kasih kerana menonton video ini dan dalam channel ini terdapat banyak video yang menarik untuk para peminat bola sepak di Malaysia. Sekian dan terima kasih. Selamat petang kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita hari ini ialah Saya kekal di pasukan JDT, kata Sapawi Rasid. Pemain kebangsaan yaitu Sapawi Rasid tampil menafikan kabar angin yang sedang belegar ketika ini. Beliau menyangkalkan dakwaan yang mengaitkan dirinya bakal dipindahkan ke salah sebuah kelab ligas super yang berpangkalan di timur, pantai timur. Kata Sapawi, beliau akan terus kekal bersama Kem Harimau Selatan. Katanya, ya sebenarnya selepas ini saya akan terus kekal di pasukan JDT. Saya stay di pasukan JDT dan ia muktaman. Ujar Sapawi selepas tamat aksi antara Malaysia dan Kepulauan Solomon malam semalam. Selepas tamat tempoh peminjaman di Kelab Liga Thailand yaitu Ratchaburi FC, nama pemain berusia 26 tahun ini kembali disebut-sebut pemain bola sepak tempatan. Ramai yang mengharapkan Sapawi akan kembali beraksi secara regular dan mendapat minit permainan di kancah Liga Super. Sapawi dalam pada itu memaklumkan bahwa beliau sudah kembali menjalani latihan bersama pasukan JDT selama sebulan. Anak kelahiran Terengganu ini jelas menjelaskan latihan tambahan bersama rakan sepasukan di JDT menjadi kunci untuk memastikan mereka berada pada tahap prestasi yang terbaik. Terima kasih karena sudi menonton video ini. Dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan subscribe, like, dan share.